Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Selamat siang semuanya Selamat siang para partisipan Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Harapan Medan Ibu Dr. Hajah Emi Erwina MA Cantik sekali Ibu siang hari ini Terima kasih Terima kasih kakak Yang saya hormati juga Ibu Wakil Rektor satu kita Ibu Ade Indah Sari SEMS Yang cantik banget juga Yang saya hormati juga Kepala LPPM Unhar Bapak Tengku Muhammad Diansyah STM Kong Selamat siang ya Bapak Terima kasih sebagai penyelenggara Semih webinar Siang hari ini Dan juga saya juga Mengucapkan selamat siang juga Buat narasumber kita Bang Dendi Bahari STM Yang Merupakan alumni juga Di sini di STI Harapan Medan Dan sekarang Yang sangat sukses Alhamdulillah Alhamdulillah Dan selamat siang juga Semua kepada Seluruh partisipan Pada siang hari ini Yang telah mengikuti webinar Berwirausaha Pada masa pandemi COVID-19 10 Juli Terlebih dahulu Kita Berdoa Menurut agama Dan kepercayaan kita Masing-masing Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Semoga acara hari ini Berjalan dengan lancar Tidak ada satu kendala Apapun Amin Amin Ya robal alamin Nah untuk acara selanjutnya Mari kita bersama-sama Menyanyikan lagu Indonesia Raya Para partisipan Saya harapkan Untuk berdiri Di posisi masing-masing Selamat menikmati 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 secara partisipan saya persilahkan untuk duduk kembali acara selanjutnya mari kita dengarkan pembukaan acara webinar pada siang hari ini berwirausaha pada pada masa pandemi COVID-19 10 Juli 2020 pukul 2 siang kepada Ibu Rektor Universitas Harapan Medan Ibu Dr. Hajah Emi Erwina MA waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat terima kasih kakak aduh saya maaf namanya kak sulfin bu ya kak sulfin terima kasih kak sulfin hari ini menjadi MC ya terima kasih telah hadir di Universitas Harapan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam dan salam sejahtera bagi kita semuanya tidak ada kata yang paling mulia kita ucapkan hanyalah ucapan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang selalu memberikan limpahan berkah dan lindungannya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan mendedikasikan pengabdian di bidang pendidikan amin ya robbal alamin begitu pula tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan umatnya agar kelak diomil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya amin ya robbal alamin yang terhormat Abang Dendi Bahari SE sebagai founder ADD ya dot plan alumni 2014 selamat datang Ibu Unhar Bang Dendi ya terima kasih Ibu ya yang terhormat Ibu Wakil Rektor I Universitas Harapan Ibu Ade Indah Sari SEMSI pada saat ini sebagai moderator webinar Universitas Harapan Medan yang terhormat Bapak Wakil Rektor III Unhar Bapak Rahmat Aulia S.K.O.M.S.I. mudah-mudahan ada ya menyusul hari ini bisa hadir yang terhormat Ketua SPMPI Dr. Rahmat Widya Sembiring yang mudah-mudahan juga bisa hadir hari ini kemudian yang terhormat Kepala LPPM Universitas Harapan Medan Bapak Tengku Muhammad Diansyah S.T.M.Kom yang terhormat Kepala Lembaga Pusat Karir Bapak Ruswan Nur Madi SEMSI kemudian para dekan mudah-mudahan ada juga yang hadir ya para dekan di lingkungan Unhar Medan kemudian Bapak Ibu dosen atau peserta webinar pada hari ini dan yang saya sayangi para mahasiswa Universitas Harapan Medan pada hari ini diadakan kegiatan webinar dengan tema berwira usaha pada masa pandemi COVID-19 berwira usaha adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan pada masa pandemi COVID-19 ini tentu kita harus mempunyai tips untuk menjalankan usaha kita bagaimana caranya tentu kita harus menunjukkan empati dan menjaga komunikasi dengan pelanggan agar keberlanjutan usaha kita lebih baik menjalankan usaha atau bisnis di tengah situasi pandemi COVID-19 mempunyai tantangan tersendiri selain pembatasan sosial yang membuat masyarakat tidak leluasa berbelanja banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menurunkan daya beli model bisnis yang dijalankan secara online juga terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini karena konsumen menjadi lebih fokus untuk kebutuhan primer seperti makanan dan alat kesehatan sebagai pelaku usaha diperlukan beberapa langkah untuk dapat bertahan misalnya strategi marketing yang baru dan memanfaatkan layanan perbankan dan sebagainya maka dari itu dalam webinar ini kita akan mendapatkan pengalaman pengalaman strategi strategi ataupun solusi yang akan disampaikan atau dibahas oleh narasumber pada webinar ini dan dapat menjadi masukan untuk kita semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia bergabung bersama Universitas Harapan Medan selanjutnya saya buka acara webinar Universitas Harapan Medan yang bertemakan berwirausaha pada masa pandemi COVID-19 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan saya tambahkan sedikit pantun ya sangat lebat kebun pepaya pepaya diangkat dengan motor mohon maaf dari saya selanjutnya dipimpin oleh moderator terima kasih pembukaan yang sangat sangat luar biasa dari Ibu Rektor Universitas Harapan Medan Ibu Emi yang cantik sekali ya Bu oke selanjutnya acara webinar pada siang hari ini akan saya serahkan kepada Ibu waktu Rektor 1 Universitas Harapan Medan Ibu Ade Indah Sari SMSG kepada Ibu Ade waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua mohon izin Ibu Rektor acara Pada siang hari ini saya Adi Indah Wakil Rektor 1 Universitas Harapan Medan bertindak sebagai moderator dalam kegiatan webinar dengan tema berwirausaha pada masa pandemi COVID-19 Nah sedikit saya ungkap kenapa tema ini kita angkat karena mengingat karena saat ini hampir seluruh lapisan masyarakat mengalami dampak terkena dampak dari pandemi COVID-19 yaitu ada masyarakat yang bekerja kemudian dirumahkan dan tidak menerima gaji dan bahkan ada yang terkena dampak PHK sehingga pendapatan keluarga juga minim bahkan sampai tidak ada nah kira-kira dengan adanya kegiatan ini nanti ada informasi-informasi trik-trik yang nanti bisa di-share oleh Bang Dendi yang kebetulan Bang Dendi ini adalah alumni daripada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Medan yang sekarang menjadi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan Stambu 2010 kemudian lulus atau tamat tahun 2014 sebelum acara kita lanjutkan sedikit saya bacakan biodata singkat dari Bang Dendi Bahari Bang Dendi Bahari adalah founder daripada CV Adalen lahir di Medan di bulan September tahun 1991 beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Bahagia nomor 40 status sudah menikah dengan satu orang putra banyak ya yang patah hati jadinya ya sudah menikah soalnya kemudian sekolah Dignasment-nya di SD SLTP-nya kebetulan juga dari Harapan kemudian SLTA-nya di SMA Negeri 1 dan di Perguruan Tinggi di pendidikan terakhirnya di menampu pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Medan nah saat ini beliau adalah menjabat sebagai Direktur di CP di CP Adalen Medan nah pengalaman-pengalaman proyeknya sangat banyak sekali tapi saya bacakan aja proyek yang terakhir di 2020 CP Adalen ini bergerak di bidang developer dan konstruksi ya Bang Dendi ya nah saat ini Bang Dendi sedang mengerjakan proyek perumahan unian balam yang ada di Jalan Balam kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan sedang dalam proses pembangunan baik Bang Dendi nah mungkin di awal saya ingin menanyakan terlebih dahulu Bang Dendi mungkin sifatnya ini nanti seperti talk show aja ya biar jangan terlalu ini ya ya jangan kaku kali ya Bu jangan kaku kali apalagi di jam-jam segini akan Bang Dendi supaya apa sih alasannya kemudian setelah abang menjadi mahasiswa apalagi nih hal-hal yang bisa diserakan dengan kawasan silahkan Bang Dendi boleh ya terima kasih Bu Ade sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Emi Erwina MA selaku rektor Universitas Sarapan Bapak Tengku Muhammad Diansah STMKOM selaku kepala LPPM Universitas Sarapan juga Ibu Ade Indah Sari SEMSI selaku wakil rektor satu Universitas Sarapan Medan sebelumnya terima kasih saya ucapkan udah dikasih kesempatan untuk sharing disini ya Bu ya terima kasih semuanya Bang Dendi jadi mungkin saya buka disini dimana ada kemauan disitu ada jalan pernah gak denger pepatah ini ya berdasarkan pengalaman yang udah dijalanin ya itu bener gitu kuliah di harapan itu awalnya memang kenapa milih di harapan karena ada jam sore jujur tahun 2010 itu saya sulit bangun pagi gitu ya Bang Dendi jadi karena ada keluasaan memilih jam kuliah ya Bang Dendi ya ya awalnya itu Bu jadi kan kuliahnya sore itu jam 5 jadi ya bisa lah gitu kan setelah berjalan sampai di semester 4 itu jujur terinspirasi sama kawan-kawan di kelas karena kawan-kawan di kelas kan lingkungannya umumnya rata-rata pekerja tuh Bu nah yang tadinya pekerja itu kan ceritanya beda nih sedangkan saya disitu masih pengangguran lah Bu ya jadi disitu tercetus punya pemikiran aku harus punya kegiatan juga nih kayak teman-teman di kelas harus berbuat sesuatu harus berubah lah gitu awal terinspirasi kuliah di harapan itu jujur karena lingkungannya pekerja semua dan itu membawa dampak positif bagi saya Bu mungkin untuk pengalaman pengalaman kuliah di harapan gitu Apakah dengan menjadi wirausaha pada saat ini ada gak teori-teori yang abang pelajarin mungkin di bantu kuliah yang mendukung kegiatan abang saat ini atau mungkin ada kegiatan lain kira-kira bantu ini nah jadi karena kebetulan kuliahnya itu di harapan sore artinya punya waktu banyak kosong di pagi ke sore dan udah niat juga pengen buat sesuatu lah pengen berubah gitu jadi kalau mulai tercetusnya awal usaha itu kan kebetulan orang tua saya itu Bu punya usaha bengkel bubut yang udah cukup lama nah itu aku manfaatin relasi orang tua yang waktu itu punya rekanan distributor toko besi beton jadi kalau kawan-kawan tahu besi beton itu adalah besi struktur yang harus ada untuk setiap bangunan nah dari situ saya punya peluang memasarkan besi tersebut dengan skema pembayaran bisa dengan giro mundur satu bulan singkatnya saya pasarin kesana kemari tuh Bu barang ketemulah dengan buyer yang lumayan besar buyernya itu kebetulan kontraktor perumahan kami kami buat kontrak dengan skema pembayaran dua minggu otomatis kan tanpa modal usaha pertama dia Alhamdulillah kontrak pertama itu cukup besar lah nilainya pada saat itu 175 juta walaupun keuntungannya gak besar 12% karena cuman perantara nah itulah pertama kali dapat kesempatan terjun di dunia wira usaha tapi dari pekerjaan pertama itu saya banyak belajar tentang dunia konstruksi dan jadi punya keinginan nih untuk buat proyek sendiri kemudian yang namanya masalah selalu ada hikmah pasti bener dong bu iya iya nah jadi memang bu jujur orang tua saya itu kan udah divorce ya cerai jadi tepat di tahun 2012 itu ada putusan pengadilan agama keluar yang menyatakan tentang pada saat itu mungkin harta gono gini lah jadi ada satu aset orang tua yang menjadi anak-anak kebetulan saya dua bersaudara artinya aset itu 50% punya saya dan 50% punya kakak saya dan nilainya kalau pada saat itu dijual 600 juta kalau gak salah tanah ya bu dari situ niat saya tadi yang ingin punya proyek sendiri kayaknya terjawab lah dapat nih tanah yang untuk dibangun jadi makin pede lah makin optimis bisa punya proyek sendiri aku ya saya saya harus manfaatin ini aset untuk dikelola cari informasi kesana kemarin tentang bisnis perumahan kendala awalnya juga di modal dari mana uang modal bangunnya mau cari pinjaman juga kayaknya belum ada yang percaya karena statusnya juga masih-masih seharapan pada saat itu saya ngobrol dengan ibu saya jadi kebetulan si ibu itu dukung dan kasih pinjaman dan kasih pinjaman pinjaman modal itu dari tabungan beliau nilainya 90 juta kalau gak salah bu tapi masih kurang nih si 90 itu untuk namanya juga proyek perumahan kan modal awalnya gede gitu cari lagi kesana kemari hingga akhirnya ada teman orang tua yang bantulah tapi dikasih pinjaman modal 100 juta tapi dikembalikan plus laba yang diberikan 25% oke lah gak masalah artinya total pegangan modal awal itu ada udah ada 190 juta nih saatnya mulai nih saya pikirkan karena modal udah ada aset tanah sudah ada ya walaupun 190 juta itu gak akan cukup buat nyelesain proyeknya tapi pada saat itu saya yakin dan optimis ini harus jalan lah pokoknya perencanaan seadanya dibuat di tanah itu kebetulan bisa dibangun 4 unit rumah tipe 60 dengan total rencana anggaran biaya yang dihitung itu 600 juta jadi sebenarnya masih jauh sih modal yang dibutuhin dan modal yang ada gitu tapi udahlah yang penting mulai jadi pertama kali yang dibangun cuma satu rumah dulu sembari memasarkan proyek 3 bulan atau 4 bulan berjalan ketemu nih dengan pembeli yang langsung beli 2 unit secara cash pula beruntung memang karena kalau menurut saya keberuntungan itu diciptain gak bisa ketemu gitu aja segera proyek siap dan langsung sold out lah keempat-empatnya beres lah singkat cerita proyek tersebut beres nah kesimpulan yang bisa saya ambil gak harus tunggu perfect dulu untuk mulai karena nanti waktu yang buat semuanya menjadi nilai 100 menurut saya gitu sih jadi di proyek pertama itu juga saya gak selalu beruntung banyak pelajaran dan sekolah rumah yang dibangun itu memang selesai tapi keadaannya gak rapi bocor instalasi airnya banyak masalahnya pembeli marah karena dia baru tinggal satu minggu di rumah tapi banyak kerusakan dan masalah saya bilang proyek pertama itu yang udah beli saya pertanggung jawabin semuanya saya cari orang yang bisa mengerjakannya karena pekerja yang pertama juga udah lari jadi total biaya yang harus saya tanggulangin itu untuk perbaikinnya kalau gak salah sekitar 40 juta pada saat itu semua ditanggung tapi dari kejadian ini saya jadi banyak belajar dan mendalami tentang bangunan rumah jadi catatan khusus bang Dendi bang Dendi sepertinya jaringan ya bang Dendi baik sambil menunggu jaringan bang Dendi oke kan mungkin dari cerita sedikit sampai hari ini saya masih konsisten menjalani bisnis yang sama bang Dendi kalau dengar cerita bang Dendi tadi bahwasannya saya bisa ngambil beberapa hikmah atau insight yang pertama mungkin yang paling penting itu kemauan kita dulu ya bang Dendi untuk berusaha jadi apapun itu seperti bang Dendi backgroundnya kan dari fakultas ekonomi tapi ternyata merambah ke sipil konstruksi dan tidak masalah kemudian masalah modal dengan sendirinya ada aja ada pintu yang terbuka gitu ya bang Dendi kemudian seperti bang Dendi bilang mohon maaf dari latar belakang keluarga yang dipors misalkan dan itu juga tidak menjadi penghalang ya bang Dendi jadi apapun itu sebenarnya kalau ada kemauan kita untuk berwirausaha pasti ada jalannya pasti ada jalan tapi kalau dari diri kitanya sudah takut malu atau takut rugi takut gagal itu sebenarnya yang ngeblok mental kita untuk mau berwirausaha nah ini mungkin juga jadi masukan nih bagi para partisipan yang lain apapun itu usaha apapun itu sebenarnya bisa kita jalani ya bang Dendi benar baik bang Dendi kira-kira kalau kita kaitkan dengan masa pandemi COVID-19 pada saat ini dimana banyak orang yang seperti di awal pembukaan saya yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja atau yang tadinya sudah berwirausaha kemudian usahanya mandat gara-gara memang daya beli kita sangat diakibatkan dari sejak Maret kemarin ya kita dikenalkan harus lockdown berdiam diri di rumah untuk memutus rantai perkembangan si COVID-19 tadi kemudian juga sampai kita pada saat ini kita sudah masuk ke katanan new normal atau katanan kehidupan yang baru dimana kita bisa memulai aktivitas tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nah kira-kira bang Dendi di saat-saat masa pandemi COVID-19 seperti saat ini boleh dong bang Dendi sharing apa sih trik daripada CV Adeline mengingat karena Adeline ini kan jualnya rumah ya yang kita ketahui bersama rumah ini harganya ya pastinya mahal kan gitu ya tidak seperti beli-beli barang-barang yang mungkin harganya terjangkau nah kira-kira apa sih trik daripada CV Adeline bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 seperti pada saat ini silakan bang Dendi bu mungkin disini saya akan share sedikit materi ya bu ya silakan bang Dendi silakan nah mungkin disini saya akan sedikit share materi tentang menghadapi pandemi COVID-19 kan artinya kita nggak bisa jualan secara langsung nggak bisa bertemu dengan orang ada physical distancing jadi fokusnya itu di dunia online nah dunia online yang secara spesifik akan dibahas disini media yang digunakan adalah Instagram nih bu nah kalau di kami sendiri Adeline itu fokus pemasaran dan promosi saat ini juga di media online karena promosi yang di dunia non-online saat ini sangat-sangat tidak efektif terutama karena masa pandemi COVID-19 ini jadi mungkin langsung ke materi saya pertama itu soal follow unfollow mungkin kawan-kawan mahasiswa dan yang lain udah nggak asing dan cukup familiar dengan kata-kata follow unfollow ini jadi pertama karena tujuannya disini untuk dilihat kawan-kawan bisa gunain ini agar akun bisnis online kawan-kawan bisa lebih mudah untuk mendapatkan segmen pasar contoh nih kawan-kawan bisnis jualan jilbab misalnya kawan-kawan bisa cari akun sejenis dan follow lah followers dari akun tersebut jadi mungkin disini saya juga akan kasih contoh supaya nggak bingung kelihatan nggak di sharingnya Bu masih slot yang follow-unfollow Bang Dedy oh iya sebentar ya Bu oke jadi sambil menunggu connect ya via instagramnya Adalen mungkin bisa saya tambahkan sedikit nah ini sudah ya sudah connect silahkan Bang Dedy sudah connect nih jadi saya kasih contoh itu kebetulan kami kan di perumahan tuh jadi kami cari akun yang sejenis misalnya kalau yang di Medan Besar itu Wiralen nah Wiralen ini kan punya banyak followers followers Wiralen ini artinya adalah orang-orang yang minat dengan rumah atau sedang mencari rumah pastinya karena dia punya alasan untuk follow si Wiralen tersebut kan nah jadi biasanya kami itu melakukan follow seperti ini mungkin perhari itu dibatasin 90 orang yang di follow dengan harapan dari 90 orang yang di follow tadi 30%nya akan fallback atau kepoin instagramnya Adalen sendiri tujuannya ya untuk promosi untuk dilihat tadi karena kami percaya followers si Wiralen ini pasti memang punya minat soal perumahan atau potensial customer jadi kenapa saya bilang tadi satu hari itu 90 mungkin kalau lebih kita bisa di band ya sama instagram jadi saya saranin kalau kawan-kawan mau coba misalnya kayak tadi saya contohin itu jualan bisnis online jilbab itu follow akun jilbab yang udah bagus misalnya kayak hitsup.com itu instagramnya bagus kalian bisa follow followers dari akun tersebut satu hari 90 pagi 30 siang 30 atau malam 30 untuk mendapatkan fallback atau segmen pasar baru dari akun bisnis sejenis usaha usaha kalian itu cukup efektif karena namanya tujuan promosi yang memang untuk dilihatkan kenapa ada unfollow-nya kan following kita jadi banyak kalau misalnya sehari 90 artinya 10 hari udah 900 orang yang di follow kalian bisa unfollow lagi yang sudah kalian follow supaya fit kalian juga bisa lebih rapih following-nya nggak perlu terlalu banyak gitu jadi itu bisa di unfollow lagi setelah satu minggu misalnya ya memang ini tugas tugas yang nggak simple ya namanya follow pagi 30 siang 30 tapi ya itulah kerjaannya di dunia online gitu kemudian yang kedua itu yang kedua itu adalah konten dengan value jadi setelah akunmu tentunya dilihat oleh segmen pasarmu karena sudah melakukan follow-unfollow tadi mulailah benahin feed nah feed ini mungkin dibenahin dari memberikan konten atau postingan yang bernilai edukatif supaya orang punya alasan untuk follow kalian bisa gunakan tools itu seperti Canva Canva itu bisa di download di App Store atau Google Play untuk editing foto disana udah banyak template-nya dan kalian kawan-kawan nggak akan kesusahan sih untuk mendapatkan template yang bisa disesuaikan dengan produknya kalian kalian bisa coba search Canva di Google Store untuk bisa mendapatkan template gambar yang menarik contohnya mungkin disini bisa saya buka Canva 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 kayaknya bisa dilihat di Google Store atau Play Store nya kawan-kawan Google Store dan App Store nya kawan-kawan di di download itu masih free jadi bisa dicoba jadi alurnya itu setelah kita mendapatkan segmen kita kasih konten yang value supaya orang yang follow akun kita juga lebih banyak karena akunnya itu punya nilai-nilai yang edukatif kemudian yang ketiga itu soft selling nah saat ini kita tidak melakukan penjualan secara langsung apalagi media online jadi lebih baiknya di saat ini kita tawarkan sesuatu yang lain lebih dulu baru setelah itu kita menjual dengan halus biasanya ini dilakukan kalau kami ngasihnya konten biasanya konten atau informasi yang edukatif contohnya ini saya sharing di IG IG ada LAN nah ini saya kasih contoh di IG ada LAN itu konten yang edukatif atau soft selling itu misalnya gini kami ini buat konten ini bukan pekerjaan kami ini juga ngambil dari Pinterest jadi kami ngasih kayak panduan tips dan trik untuk dapur kecil itu gak masalah gitu jadi merencanakan dapur ada beberapa faktor yang diperhatikan jadi mungkin informasi ini bisa segmen pasar kita itu kan jadikan referensi untuk mereka dalam menentukan pilihan warna dapur atau desain dapur jadi kan mereka juga tertarik follow akun kita soalnya gak hanya menawarkan si rumah aja tapi menawarkan informasi atau tips dan trik yang berguna buat mereka sehari-hari di rumah contohnya gitu kemudian secara teknis nah secara teknis mungkin tiga trik itu yang bisa kawan-kawan aplikasiin jadi follow unfollow konten dengan value dan soft selling tadi kenapa bisnis online perlu ketiga hal tersebut karena kalau bisnis online kita jualannya di feed itu fotonya salah-salah gak berestetika pasti pasar juga gak menarik dan daya belinya akan berkurang di masa pandemi ini orang rata-rata jualan online pasti dari mulai makanan dari mulai baju dan sebagainya dan itu sangat potensi karena orang umumnya apalagi yang doyan belanja itu biasanya kan anak muda anak muda itu di rumah kerjanya main instagram disitulah kesempatan kita untuk melakukan tiga hal ini follow unfollow kita kasih konten dengan value dan melakukan penjualan secara halus jangan langsung menjual karena orang gak akan suka dengan promosi jadi kita berikan nilai dengan konten-konten yang relevan mulailah promosi di bagian tengah atau akhir konten jadi tiga kali konten edukatif sekali konten jualan misalnya gitu kemudian dalam jualan online ini sebenarnya sama dengan kita jualan atau kita kerja non-online kita harus tetap konsisten kita harus tetap persisten melakukan tiga hal tadi karena sama umumnya sama usahanya harus kerasnya sama cuman bedanya ini kita di media online mungkin kita dengan teknologi harus memperdalam ilmunya kalau kita kerja punya toko kita kan harus mikirin juga kayak mana promosinya nah bedanya ini kita bisa kerja dari rumah karena di masa pandemi ini memang kita harus dirumahkan new normal jadi ini kesempatan bisa dibilang peluang juga karena kami sendiri untuk unit perumahan saja itu bisa terjual dalam masa pandemi ini bisa ada transaksi dengan adanya media online karena yang seperti saya bilang tadi persis tidak ada bedanya kita berusaha dalam dunia online dan kita berusaha buka toko fisik sama-sama harus berusaha sama-sama harus konsisten dan persisten karena kita sama-sama percaya pasti tidak ada hal besar yang didapat dalam waktu singkat proses dan pelajaran panjang akumulasinya lah nanti yang menciptakan sesuatu yang besar kemudian satu hal lagi yang mesti saya tekankan positif thinking saja tidak cukup kita butuh dua hal lagi selain perasaan positif atau ikhlas kita perlu tindakan aktif karena kita pasti harus berpikir realistis mau untung 100 juta awalnya pasti untung 1 juta dulu berpikir positif kalau punya rencana besar untuk bisnis online-nya apalagi di masa pandemi ini tentukan dulu targetnya jangan langsung tentukan target boleh buat target jangka panjang tapi tentukan dulu target-target jangka pendeknya barulah ke target jangka panjang karena ya kita usaha kita buka toko online misalnya kita jualan kita usaha seadanya berdoa duduk aja juga gak bisa kayak gitu jalannya karena keberuntungan itu kita kejar dan saatnya kapasitas kita udah cukup beruntung itu akan menghampiri kita mungkin seperti itu Bu ya Bang Dendi baik itu tadi beberapa trik ya dari Bang Dendi Bahari dimana seorang yang menjual rumah aja bisa laku di masa pandemi COVID kan gitu ya asal kita tahu trik-triknya tadi ya contoh lagi kalau kita jual yang lain misalkan kayak baju jilbab atau makanan memang keseharian kita perlu ya tentu saja itu lebih gampang lagi ketimbang kita menjual satu unit rumah ya Bang Dendi baik Bang Dendi kalau itu tadi adalah seorang yang sudah punya usaha kemudian mencoba servet dan bertahan di masa pandemi COVID-19 dan kemudian berhasil nah kira-kira Bang Dendi bagaimana pula dengan seseorang yang sama sekali belum punya usaha kemudian kemudian akibat dia dirumahkan akibat dia di PHK kemudian dia nggak punya pendapatan dan solusinya adalah berhira usaha jadi yang dari yang belum punya usaha menjadi punya usaha di masa pandemi COVID ini kira-kira saran dari Bang Dendi ke ranah ke ranah yang mana bisa kita arahkan silahkan Bang Dendi ya terima kasih Bu mungkin untuk kawan-kawan yang belum punya usaha sekarang untuk memulainya saya berani katakan nggak sulit karena kita juga nggak perlu punya produk sendiri untuk punya usaha gitu kita bisa jadi reseller ataupun dropshipper jadi kalau dengan dropship lagi apalagi dropship kan kita cukup mengiklankan produk orang lain punya kita buat lagi akun sendiri kita iklankan kita bikin kerjasama dengan si pemilik produk kita bisa bekerja tanpa modal kalau reseller ya mungkin kita harus ngambil produknya dulu ya minimal pengambilan berapa kita dikasih harga murah kemudian kita bisa jual lagi tapi yang sama sekali tanpa modal saya berani saranin itu dropship dropshipper itu kita ada tertarik produk baju misalnya kita buka akun Instagram sendiri kita buat yang lebih menarik dari yang toko sudah ada kita jual lagi kita gak perlu stok barang karena si pemilik stok dan pengiriman pun diurus sama si pemilik barang kan kita cuman buat akun Instagram aja fotonya kita ambil ulang kita pasarin pengiriman si pemilik barang yang urus produksi si pemilik barang yang urus kita cuman memasarkan aja kan gak perlu modal saya rasa itu cukup menarik dan harus dicoba kalau misalnya memang belum tahu nih mau buat produk apa jadi jualin barang orang aja dulu benar sekali ya Bang Dindi apalagi di saat sekarang kita semua dituntut untuk online kan gitu ya kita harus kita pakai aplikasi Zoom Google Class dan sebagainya nah kenapa enggak media yang sudah ada ini kuota internet yang memang tiap bulannya kita bayar kita manfaatin untuk dapetin uang lagi ya Bang Dindi iya benar Bu mungkin kalau dari saya sendiri pengalaman mengajar wira usaha dan juga berwira usaha kita bisa mulai dari rumah kita sendiri ya misalkan kita list ya barang-barang yang udah gak terpakai lagi mungkin baju-baju yang di lemari yang menuhi-menuhi lemari ya sepatu yang mungkin udah kita gak suka lagi pakai atau sudah jarang pakai nah ini bisa kita kumpulin kita list lalu kita manfaatkan media sosial seperti mungkin Instagram dan Facebook yang dia punya fitur-fitur online gratis misalkan Facebook kalau gak salah 4 jam ya kita boleh gratisan untuk online gitu ya untuk menjual produk-produk tadi nah ditambah lagi sekarang juga ekspedisi-ekspedisi juga sudah banting harga ya memungkinkan buat kita untuk menjual ditambah lagi ongkir dan itu tidak berasa berat ya bahkan di hari Minggu itu ada satu ekspedisi yang 50% yang kasih diskon untuk pengiriman ke seluruh Indonesia seperti itu sehingga pada saat ini tidak satu hal yang tidak mungkin ya yang mungkin menurut saya orang di Irian Jaya bisa beli di Medan kan gitu ya bisa sekali sah-sah aja gitu ya kalau dulu mungkin kita gak pernah terpikirkan orang Irian Jaya mungkin orang Kalimantan belanjanya ke Medan ongkosnya udah berapa tapi mungkin dengan dukungan teknologi perbankan kita bisa bayar pakai mbanking dan lain sebagainya gak perlu lagi keluar rumah cukup dengan gadget dunia sudah digenggaman kita seperti itu ya nah ditambah lagi dengan ekspedisi yang pada saat ini menjamur ini juga membantu para online shop untuk bisa memulai usaha yang bagi pemula yang misalkan nah itu tadi nah kira-kira Bang Dendi kalau tadi sistemnya dropship ya dropship itu istilahnya numpang lah ya numpang dipajang lah di Medsos ya numpang dipajang barang orang lain gitu ya barangnya punya orang lain nanti kalau ada yang beli orang lain juga yang packaging yang kiri nah ini juga menurut saya hanya modal gadget aja sama Medsos kan gitu ya nah Bang Dendi ada lagi satu yang pengen saya tanyakan dan mungkin juga rekan-rekan mahasiswa juga berkata gimana sih trik dan cara untuk meningkatkan followersnya kita meningkatkan kalau di Instagram itu kan kita butuh followers yang banyak supaya itu tadi apa yang kita jual mungkin bisa di-share dan lain-lain silahkan Bang Dendi mungkin untuk meningkatkan followers kalau sekarang ya memang gak semudah dulu karena algoritma Instagram juga udah berubah tapi saya bisa berani kasih saran yang follow-unfollow tadi coba diterapin karena itu cukup efektif kita juga sendiri sampai sekarang pakai itu nah kalian kalau mau kawan-kawan gak mau mungkin aduh bisa disiplin gak ya pagi 30 siang 30 sore 30 siapa tau ada kerjaan lain kalian bisa pakai tools itu namanya Gramcaster juga bisa kawan-kawan lihat di Google Play Google Play ada Gramcaster bisa saya tunjukin disini aplikasinya itu kayak gini nah ini ini aplikasinya kalau bisa kelihatan Gramcaster itu bisa di-download jadi bisa mempermudah kawan-kawan untuk meningkatkan followers kemudian foto produknya juga harus gak boleh asal-asalan jadi kita misalnya jualan sepatu atau jualan baju fotonya harus yang menarik kawan-kawan harus juga harus belajar gitu gak asal-asalan foto harus lightingnya bagus fotonya bagus editingnya bagus jadi di feed Instagram kalian itu juga menarik gitu bagi orang yang melihatnya tidak asal-asalan karena sekarang udah banyak kali udah terlalu banyak akun bisnis online jadi untuk bisa bertahan untuk bisa apa namanya untuk bisa bersaing di akun Instagram itu ya selain kontennya edukatif tadi foto-fotonya itu harus menarik gitu jadi gak jualan baju yang di foto baju gitu ya jualan baju misalnya ya cari temen nih yang model misalnya jadi supaya kelihatannya di feed Instagram kawan-kawan itu menarik karena visual di media online nomor satu yang harus kawan-kawan pelajarin jadi sistem foto editing kayak tadi yang saya bilang pakai tools kanva itu harus kawan-kawan mutlak pelajarin supaya feed Instagram kawan-kawan lebih kelihatan menarik mungkin seperti itu baik dan apa pendapat Bang Dendy kalau saya saya pernah denger nih beli followers itu gimana ya Bang Dendy kalau beli followers itu sebenarnya followers followersnya kan bot nggak guna juga sama kita karena followers itu nggak berinteraksi dengan kita followersnya itu hanya robot hanya followers kosong yang nggak memberikan kita apa-apa cuma sebuah angka kita perlu followers yang real dan memang menjadi segmen pasar kita makanya yang paling efektifnya ya si follow unfollow tadi sebenarnya jadi kita ambil followers dari toko sejenis untuk menjadi followers kita karena setiap otomatis nih kalau kita follow orang lain pasti orang lain itu akan kepo nih siapa nih yang follow saya biasanya kan gitu nah kalau dia memang lagi cari si jilbab tadi ini toko jilbab juga sih ternyata follow bagus foto-fotonya biasanya cara yang paling efektif itu seperti itu tapi itu juga nggak instan ya membangun instagram itu juga bertahun-tahun sama dengan kita bangun bisnis punya toko itu sama nggak bisa juga setahun langsung followersnya banyak gitu nggak bisa proses itu nggak bisa dihindari semuanya baik proses ya Bang Dendi iya baik Bang Dendi bagaimana pula dengan ini Bang Dendi memang kan di setiap usaha kita ada aja ya halangan-halangan salah satunya itu para penipu Bang Dendi kan gini misalkan kita jualan online ini kan biasanya itu adalah kepercayaan kita nggak pernah ketemu kita dipertemukan di dunia maya kemudian disitu ada barang ada yang membutuhkan barang ada transaksi dan deal terjadilah transaksi jual-beli dan barang dikirim kan seperti itu nah disela-sela itu ada nih orang yang manfaatin kondisi misalkan kayak kita online di Facebook misalkan udah deal oke masukkan nomornya tiba-tiba ada aja orang yang nyaru kira-kira apakah dia pembelinya apakah dia penjualnya dan akhirnya si pembeli mentransfer uang itu tadi ke bukan yang si penjual tapi si penipu tadi nah kira-kira menurut Bang Dendi bagaimana nih trik untuk mengatasi hal ini karena ini juga satu masalah yang dihadapi para seller di online show silahkan Bang Dendi ya terima kasih Bu menarik sih ini sebenarnya tapi udah ada sih platform itu yang membantu kita untuk menghindari hal-hal seperti itu misalnya kalau kalian beli produk yang nilainya besar dan ragu kalau via Instagram atau via Facebook gitu biasanya kalian bisa minta saksi melalui Tokopedia atau Bukalapak nah si Bukalapak atau Tokopedia dia tadi mereka punya istilahnya rekber rekening bersama jadi si penjual dan pembeli si pembeli ini akan mengkirim transfer ke pihak Bukalapak atau Tokopedia dulu nih setelah barang itu dikonfirmasi sampai oleh si penjual dan pembeli udah konfirmasi juga menerima itu baru uang akan di forward oleh Tokopedia atau Bukalapak ke si penjual nah jadi itu saya rasa cara paling aman sih jadi minta aja transaksinya kita melalui Tokopedia atau Bukalapak ya oke ya oke Bang Dindi mungkin supaya lebih menarik lagi kita berinteraktif ya dengan para partisipan nih sudah ada pertanyaan nih Assalamualaikum saya Ferry pedagang di Bandung wah senang sekali ya ada Bang Ferry yang bergabung nih dari Bandung jauh ya ingin bertanya bagaimana sih trik dan tips di segmen middle dan middle low di tengah pandemi mengingat daya beli yang rendah jadi kira-kira bagaimana tuh Bang di segmen yang middle dan middle low itu kita bisa kalau tadi kan Abang mungkin di yang high ya yang perjualannya yang mungkin ratusan juta nah kira-kira dia minta nih tips untuk di segmen middle dan middle low di tengah pandemi silahkan Bang Dini ya terima kasih Bu mungkin untuk yang middle middle low ini misalnya jualan yang sehari-hari orang bisa pakai makanan gitu ya Mungkin iklannya kalau di media Instagram itu bisa pakai Instagram ads Instagram ads itu kenapa karena di Instagram ads itu memang lebih detail lagi si iklannya kawan-kawan bisa coba istilahnya promote paid kalau di akun itu namanya promote paid kalau di Instagram mungkin saya bisa boleh share disini ya Bu ya nah kalau di ada lain itu biasanya saya promote paid itu gini ini iklan oh kalau di boleh sharing screen sharing screen oh iya sebentar lagi saya coba atau Bang Ferry Bang Ferry dari Bandung silahkan bisa unmute Bang Ferry jadi bisa langsung inklusi halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang dengan Abang siapa ini saya Dendy Bang Bang Dendy ya itu Instagramnya ada titik Leng ya yang keluarnya 2800 ya yang untuk akun apa perusahaannya iya ada DotLeng ya ada DotLeng yang untuk akun pribadinya Bahari Dendy ya benar nah kebetulan saya lagi buka nih Instagram saya ini akun Instagram saya di 153 Clothing kebetulan follower saya itu Flotoaktif jadi ketika saya follow yang seperti Mas siapa Dendy yang sarankan ketika saya follow beberapa apa namanya pengikut-pengikut brand ternama di Indonesia akun sejenis lah berarti konten jenis yang saya ikutin beberapa ada yang naik ketika itu bisa sampai seribu nanti selang beberapa hari nanti turun di 800-700 intinya sih kalau saya pribadi sih maintenance ya kayak Mas Dendy bilang di sehari itu bisa kayak makan obat minum obat sehari tiba maintenance-nya bagus ya insya Allah follower kita baik gitu dan kedua yang apa yang Mas Dendy bilang tadi konten-kontennya terus kualitas dari gambar-gambar produknya itu cukup meyakinkan jadi kalau saya sih pribadi di Instagram saya buat nomor kontak saya pribadi dan apa ya domisili saya dibuat sini jadi untuk bikin trust karena kan kalau kita bisnis online ini kita modal kepercayaan bahkan saya banyak beberapa di Facebook di Instagram ataupun dari Whatsapp sendiri jadi tiba-tiba ada yang telpon calling saya gak kenal saya gak tau dari mana dari Aceh sampai Papua Alhamdulillah terakhir saya ngirim ke Timika Papua itu kemarin ada sekitar dua lusin baju karena biaya untuk transport ke sana itu cukup tinggi jadi mereka lebih baik belanja ketika mereka ke Jakarta ke Tanah Abang baru mereka bawa naik pesawat ketimbang mereka harus belanja online itu di beberapa platform yang seperti Wikipedia Shopee dan lain-lain seperti itu ya kira-kira Bang Ferry produknya apa ya Bang? kalau saya di Fashion kebetulan oh ya di Bandung ya ya apa nama Instagramnya tadi Bang? sudah saya follow di 153 titik clothing oke nanti akan saya fallback nih Bang jangan di out follow ya Bang oh ya itu saya ingin tahu tuh tips and triknya gimana kalau untuk segmen kalau saya sih basically sih di property juga dari 2010 sudah range waktu 10 tahun saya ingin tahu nih segmennya di middle sama di middle karena saya perhatiin selama pandemi saya sudah off hampir 5 bulan itu kerasa banget memang karena segmen pasar saya itu luar negri Malaysia Brune karena kan saya ada join juga sama keluarga di Bandung bisnis itu fashionnya orang pendatang jadi saya ingin tahu nih trik-tripsnya dari Mas Dendi seperti apa di kelas segmennya di middle sama middle low terasa banget sih di masa pandemi ini jadi saya gencarin online aja sih ingin tahu dari Mas Dendi seperti apa boleh Mas menarik sih Mas udah pernah cobain ini gak promote page promote page saya belum pernah kita ketemu segmen yang lebih spesifik sebenarnya di promote page tapi kebetulan dari laptop gak bisa ya promote page saya lihat nah kalau di IG di feed tentunya abis akun instagramnya udah bisnis account ya Mas kalau kita bisnis account itu udah ada promote nah di promote ini kita bisa lebih spesifik nentuin segmen pasarnya kita jadi misalnya mulai dari audiensnya kita bisa tentuin audiensnya itu yang suka apa yang punya small business yang misalnya mahasiswa yang misalnya apa kita bisa tentuin sendiri Mas bisa coba nanti kayak tampilannya kayak disini select target audience nah itu bisa lebih spesifik mulai dari umurnya mulai dari daerahnya mulai dari laki-laki atau perempuan jenis kelamin mungkin bisa coba itu sih Mas itu cukup efektif memang itu berbayar tapi tapi itu harus berbayar ya gak free dan si akun instagram Mas tadi harus connect dengan facebook untuk mengaktifkan si promote page jadi kayak kalau misalnya kita kan sekarang sering nih buka timeline kita sponsor gitu nah bisa keluar tuh kita bakal buat seperti itu juga tapi ya memang ini berbayar deh Mas itu cukup efektif sih karena bisa segmenkan pasar kita kan mau yang kemana mau yang di daerah mana gitu biasanya gitu sih Mas untuk itu kan untuk yang online kalau secara konvensional gimana Mas Dendy Mas Dendy kan ini terjun langsung nih kalau misalnya Mas Dendy developer ya developer itu gimana triks-triksnya kalau secara konvensional biasa nih langsung beri setelah new normal kan pemerintah udah terapin new normal nih secara konvensional gimana terus terang sampai saat ini untuk promosi kami memang yang dipakai hanya media online malah konvensional setelah kami evaluasi itu kurang efektif gitu pameran di mall itu gak efektif apalagi proyek kami juga gak besar kan mungkin kayak Agung Podomoro dia buka stand di mall gitu worth it gitu kan kalau kami kan gak jadi biasanya kami tetap maksimalkan di media online terima kasih Mas Dendy terima kasih Bang Peri menarik sekali lewat webinar kita pada siang hingga sore hari ini ternyata orang Medan dihubungkan dari Bandung ya dan bisa sharing kita bertukar pengalaman ya Bang Peri di Bandung dengan jual pakaian dan Bang Dendy di Medan jual rumah gitu ya bisa saling sharing nah tadi ada kata-kata segmentasi ya itu segmentasi adalah kegiatan membagi pasar ya berdasarkan basis tertentu pengen hati menjangkau seluruh Indonesia tapi apalah daya sumber daya yang kita miliki tidak sampai ke sana oleh sebab itulah kegiatan segmentasi kita butuhkan kita bagi-bagi pasar berdasarkan basis tertentu apakah dunia sekelamin ya apakah tadi misalkan kayak Bang Ferry Abang di sektor pakaian nah Abang mau jual pakaian pria atau wanita kan gitu atau anak-anak kalau dari sisi umur boleh nah apakah dari sisi geografi basicnya dan lain-lain nah memang itu kalau secara teori di awal kita membuka usaha itu harus kita lakukan kegiatan segmentasi pasar ya baik terima kasih Bang Ferry dan juga Bang Dendi saya buka sesi tanya-jawab lainnya silahkan kalau yang mau via chat silahkan di-check saya atau langsung unmute ya langsung kita berinteraktif dengan senara sumber kita pada siang hingga sore hari ini Bang Dendi Bahari silahkan langsung aja di-unmute bagi yang ingin bertanya bagi rekan-rekan mungkin yang ingin menonton siaran webinar kita pada siang hingga sore hari ini yang telat tadi ikutnya nanti boleh diulang lagi kita ada siarannya langsung di Youtube jadi bisa nonton nanti siaran tundanya di Youtube ya itu informasi dari host kita silahkan ada lagi yang mau bertanya dan jangan lupa di subscribe oke Kak Naila silahkan Kak Naila di-unmute Kak Naila iya bu iya bu iya bu kemudian jadi gini ya iya bu 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 sudah bu iya bu silahkan Kak Naila imani silahkan Kak Naila Kak Naila iya bu ini sudah saya rakupkan oke Kak Naila silahkan waktu dan tempat saya persilahkan iya sebelumnya terima kasih bu jadi disini bang saya mau bertanya kebetulan saya masih mahasiswa semester 4 jadi untuk usaha yang saya jalani saat ini kan adalah makanan gitu kan nah jadi ada beberapa teman saya yang ingin menjadi reseller lah seperti itu gitu kan nah jadi kira-kira abang tau gak bagaimana untuk dalam pembagian reseller atau misalnya kita bekerja sama dengan orang itu bagaimana sih bang gitu itu sih yang masih Naila bingung kan gitu mungkin itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih untuk pertanyaannya ini cukup menarik reseller itu sebenarnya kan reseller itu kita katakan reseller dia beli produk kita dalam jumlah yang lumayan terus kita kasih diskon ketentuannya kan gitu nah kita bisa buat ketentuan contoh nih dengan menjadi kita tentunya ada perjanjian yang namanya reseller itu ada perjanjian pengambilan minimum jadi misalnya dia ambil 10 pack makanan yang tadinya dijual per pack 30 ribu dia boleh ambil 25 ribu misalnya nah kalau dia ngambil 20 pack makanan yang tadinya 30 ribu diskonnya jadi 10 ribu menjadi 20 ribu biasanya reseller yang dinamakan reseller itu gitu mengambil berdasarkan minimal yang kita tetapkan jadi misalnya nah hilang jual makanan buat aja tetapin aja berapa pack minimal dia ambil 10 pack dia dapat diskon 5 ribu dia ambil 20 pack dia dapat diskon 10 ribu misalnya gitu dan ketentuannya buat aja ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak misalnya perubahan ketentuan akan diberitahukan kepada reseller melalui media online misalnya bikin aja tertulis kesepakatannya gitu bisa untuk reseller Naila tadi biasanya sih seperti itu kalau untuk reseller oke bang terima kasih ya bang atas jawabannya jadi bang Dendy kita sebagai penghasil produk gitu jadi intinya kita konsumen kita ada konsumen akhir dan ada reseller gitu ya terus menyiapkan ketentuan kalau dia reseller bagaimana kemudian kalau dia konsumen akhir bagaimana sehingga nanti ada berapa persen lah untuk sharing profit untuk si reseller nah biasanya biasanya reseller itu dikasih diskon karena dia kan mau menjual lagi tapi dia harus mengambil nyetok banyak ini juga mungkin membantu bagi para pemula para newbie istilahnya para pendatang baru di dunia wira usaha yang mungkin masih ada kendala dengan modal masih ada kendala dengan ini ya kemampuan untuk memproduksi kita bisa masuk dari sisi yang reseller yang gak ada modal sebenarnya dropship dropship yang lebih gak bermodal lagi itu modal fotonya fotonya aja Bapak Dekan Fakultas Teknik yang ikut bergabung dengan kita senang sekali Bapak Jabar selamat datang dan juga Dekan dari Fakultas Bahasa dan Komunikasi jadi sebagai informasi juga saya sampaikan Unitas Harapan Medan merupakan penggabungan dari 4 sekolah tinggi yang sebelumnya adalah ST Harapan STBA Bahasa kemudian Teknik dan ada Fakultas Hukum dan bergabung di tahun 2017 menjadi Unitas Harapan Medan jadi mungkin di kesempatan ini juga saya menghibau mana tahu nanti ada rekan-rekan yang punya famili saudara adik yang ingin berkuliah silakan Unhar adalah salah satu unitas yang ada di Medan yang akan memberikan solusi bagi kita semua silakan ada pertanyaan lagi saya Bu oh iya silakan ini Pak Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi silakan Pak Jindra Assalamualaikum Pak Jindra ya terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Adi terima kasih atas waktunya Abang saya apa namanya senang sekali sebenarnya kalau mendengar terkait dengan masalah bisnis ya karena memang menurut saya waktu mahasiswa pernah juga ya apa namanya mulai berbisnis gitu jadi yang saya mau tanyakan karena waktu mungkin tidak terlalu banyak ya diberikan yang saya mau tanyakan adalah sistem konsinasi dalam berbisnis itu kan ada sistem konsinasi maknanya bagi hasil ya kebetulan memang saya pernah menjalankan usaha yang sistemnya konsinasi jadi saya mau tanya nih kira-kira kalau sistem konsinasi ini apakah masih efektif untuk dipakai untuk menjalankan saya itu tetap sustainable berterusan atau ada strategi yang lain yang memang lebih efektif untuk menjalankan bisnis ini tetap berjalan dengan baik karena memang sih kalau konsinasi ini kan bagi yang bukan pemilik produk itu sangat menguntungkan gitu ya karena memang tidak tidak ada modal di dalamnya biasanya karena setahu saya kalau sistem konsinasi ini kan titip jual saya titip barang lalu apabila ada penjualan maka kita akan bagi fee seperti itu jadi mohon bang masukannya terkait dengan hal ini terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Bang Dendi di zamannya kami dulu konsinasi ini memang begitu populer ya dimana kita sistem titip jual bang Dendi sebelum ada medsos-medsos seperti ini silakan Bang Dendi saya juga mau tanya tadi maksud bagi hasilnya itu kita jualan fisik atau jualannya di online untuk sementara ini sebenarnya saya sudah jalankan cuman baru fisik belum online dan saya memang mau tahu gimana triknya kalau memang ini mau diteruskan dengan strategi apa namanya online tersebut apakah nanti hasilnya akan lebih signifikan atau bagaimana terima kasih memang kalau untuk jualan online saya berani jamin kita dapat market yang lebih luas dan sistem bagi hasil itu sampai sekarang masih sangat efektif saya rasa Pak karena kami sendiri di bisnis perumahan itu bagi hasil dengan pemilik tanah itu juga sering jadi apalagi di luar itu kita jualin produk orang apalagi di online sebenarnya sangat-sangat membantu kita dalam memasarkan si produk tersebut asalkan dalam menjalankan si online tadi juga kita punya keseriusan yang lebih jadi begini Bang saya sebenarnya pertanyaan ini juga untuk motivasi para mahasiswa yang sebagai partisipan di sini bahwasannya kalau memulai bisnis itu juga bisa tanpa modal bisa juga asalkan mindset-nya itu kuat untuk membangun bisnis terima kasih sama-sama Pak itu tadi adalah Pak Dekan dari Fakultas Bahasa dan Komunikasi sudah jadi Dekan juga masih berwirausaha bagaimana yang mahasiswa Pak Dekan Pak Dekan masih mau berwirausaha bagaimana yang muda-muda semoga menjadi motivasi Dekan punya usaha mahasiswanya harus lebih banyak usahanya gitu ya Pak Dekan dan masukkan dan dan sementara itu silakan bagi yang lain yang mau bertanya sempatan masih saya buka untuk beberapa penanya lagi silakan boleh lewat chat atau boleh nanti langsung unmute ya untuk langsung berinteraksi dengan Bang Dendy atau dengan Bang Ferry mungkin yang di Bandung atau yang mana aja silakan sebagai informasi sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan saya informasikan bosannya di Unhar itu kita punya satu inkubator bisnis dimana inkubator ini adalah suatu wadah yang memang disiapkan untuk menampung wirausaha-wira usaha muda di kalangan mahasiswa yang ingin memulai usahanya dari bangku kuliah jadi menarik sekali pada saat kita kuliah dosen-dosen kirausahaan mengajarkan kita teori kemudian diajarin praktek dan kita juga disediakan tempat untuk bisa mendisplay produk-produk kita nah mahasiswa-mahasiswa Unhar juga berpendapatan yang sangat besar dari kegiatan ini mungkin salah satunya tadi adalah Kak Nailah Kak Supintia tetapi akibat pandemi COVID-19 pada saat ini dimana kita harus daring maka pembeli juga tidak ada nah ini memanfaatkan juga media sosial nah seperti itu jadi di Unhar ada solusi untuk berwira usaha silakan yang lainnya ada tadi pertanyaan dari Jihan Laili bertanya kepada Bang Dendi Bang tadi nama aplikasinya apa ya Bang ya nah mungkin Kak Jihan Laili bisa unmute langsung bertanya detail aplikasi yang mana ya Mbak Mbak Jihan Laili silakan Mbak Jihan Laili bisa unmute Mbak Jihan atau pertanyaan yang lain atas nama atas nama Wely silakan silakan unmute atas nama Bang Wely saya mau bertanya iya silakan bang sebenarnya pertanyaan saya ini cuma kayak rasa penasaran oh iya Bang Muhammad Aufarianda silakan yang kalau misalnya dikaitkan sama masa pandemi kemarin kan Bu kan itu kan masing-masing orang yang bekerja kan pasti ekonominya bakal menurun dan penghasilannya berkurang drastis dan ada juga yang bakal gak berpenghasilan jadi pada saat masa begitu bagaimana caranya agar bisnis yang kita jalankan itu orang masih mau beli gitu Bu padahal orang lain pasti masih mikir kebutuhan pokok lebih penting daripada bisnis yang kita jalankan itu ya pertanyaan saya silakan Bang Dendi menarik sih tapi kalau misalnya memang bisnis lagi drop nih gara-gara pandemi terus kita pasrah gak buat apa-apa juga kan gak mungkin ya saya ngasih contoh aja nih untuk kasus seperti ini teman saya itu kebetulan dia fotografer wedding kita tahu sendiri fotografer wedding belakangan belakangan menjadi satu hal usaha yang sangat booming dan bisa puluhan juta bahkan omset tahunannya bisa di atas 50 juta untuk fotografer dan videografer wedding tiba-tiba di masa pandemik gak boleh ada acara dia stop gak boleh satu pun ada event dan dia hilang penghasilan tapi ya kita kan juga harus berpikir dan gak boleh berdiam diri akhirnya dia buka usaha kuliner karena kuliner yang namanya usaha kuliner pada masa pandemi pasti tetap dibeli orang karena memang banyak yang di PHK memang banyak yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan tapi masih ada masih banyak juga karyawan yang mungkin tidak terganggu pada saat masa pandemi karyawan perusahaan BUMN nah itu kan bisa jadi market kita sebenarnya kalau kita punya trik atau pemasaran yang bisa sampai nih ke mereka gitu medianya sih melalui media online instagram tadi misalnya gitu kira-kira jadi bisa juga sih kalau tambah dari saya kita masuk ke segmen yang middle dan middle tadi kalau mungkin kalau Bang Dendy yang di hike yang ratusan juta kita mungkin bisa lewat makanan yang memang orang butuh sehari-harinya kalau mau dibanding-bandingin kita beli makanan misalkan nasi goreng kita beli nasi goreng keluar beli di luar nah yang pertama waktu sudah terbuang kemudian mungkin bensin atau transport kita keluar lagi bagaimana dan mungkin ada resiko lain di perjalanan nah dengan lewat media sosial ada teman nih teman yang jual nasi goreng misalkan kita bisa pesen lewat dia kemudian diantarin lagi ke rumah kita juga tahu nih teman ini bersih masakannya enak dan lain sebagainya jadi kalau mau dibanding-banding akan lebih murah kalau beli lewat net sos kan seperti itu ya jadi mindset orang kan pada saat pandemi ini kan perilaku konsumen lah ya seperti biasa pengen murah pengen bersih pengen banyak sehat dan lain sebagainya nah kenapa enggak kita sederhana dan simple itu kalau perilaku konsumen yang pengennya seperti siapkanlah produk-produk yang seperti itu yang tidak terlalu menggerus kantong tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan misalkan untuk memenuhi rasa lapar haus dan lain sebagainya dan juga rasanya enak dan juga eye-catching enak dilihat seperti itu nah kira-kira tambahan dari saya seperti itu ya nah ada lagi yang lain silahkan oke dari Bang Sahrul Komara nih kalau agen property bagaimana pola persentase komisinya kalau reseller atau agen makanan berapa persentase yang normal dan kalau peluang agen properti di masa pandemik ini bagaimana Bang Dendi kalau trendnya turun bagaimana strategi untuk survive ini dari Bang Sahrul Komara ya kebetulan Bang Sahrul ini adalah teratis dan coach dari Inline Learning Center ya silahkan Bang Dendi bentuk reseller atau agen distributor yang profitable kalau bentuk reseller atau agen distributor yang profit di masa pandemik ini sebenarnya lebih mending jadi reseller ya daripada agen distributor karena agen distributor yang jelas pasti modalnya lebih tinggi sedangkan untuk reseller kita gak perlu melakukan stok yang terlalu banyak itu satu terus kalau masalah agen properti bagaimana pola persentase komisinya biasa kalau agen properti yang dia memiliki badan hukum dikasih 3% tapi kalau dia yang freelance jadi dikasih cuma 1,8% biasanya gitu dan itu kebijakannya beda-beda itu yang kami terapin tapi kalau mungkin perusahaan perumahan lain saya juga gak tahu cuman yang dari kami umumnya peluang agen properti di masa pandemi memang kesulitan dalam penjualan ya gak se bagus tahun lalu tapi kita juga percaya dan yakin masa pandemi ini juga akan berakhir dan kami selalu berpikir di saat orang yang butuh rumah yang namanya pandemi harus di rumah aja pasti yang tadinya niat mau beli rumah tetap juga gak diundur pasti beli rumah mungkin gitu Pak Sahrul Komara ya terima kasih pertanyaannya buat Bang Sahrul Komara Bang Dendi kira-kira ada pertanyaan lagi waktu kita kayaknya sebentar lagi sudah akan berakhir ya di 15.30 mungkin saya tutup sesi tanya-jawab kita bisa simpulkan kegiatan kita pada siang hingga sore hari ini dosannya yang pertama tidak ada alasan untuk memulai sebuah usaha ya gitu ya yang penting ada kemauan ya Bang Dendi bener Bu kemudian yang kedua modal juga saat ini bukanlah segala-galanya karena ternyata ada cara yang tanpa modal kita bisa masuk ke dunia usaha yaitu salah satunya tadi tinggal majang-majang foto aja di Instagram atau medsosnya kita kita langsung ada nih note daripada Bang Sahro Komara thanks jawabannya Bang Dendi sukses terus terima kasih terima kasih Bapak kemudian mungkin simpulan yang lain Anda bisa manfaatin salah satu medsos yaitu Instagram dengan tadi follow unfollow ya kan Bang Dendi kita juga harus persisten dan komitmen kita juga harus tinggi harus kreatif konten-konten kita harus menarik mengingat karena pada saat ini Anda tinggal klik playstore Anda tinggal pilih ya apps apa atau flakon apa yang pengen Anda pakai untuk mengedit foto-foto ya atau produk-produk yang ini Anda jual supaya tampilannya menarik ya di media sosial kita nah kemudian mungkin banyak hambatan-hambatan yang terjadi sepanjang perjalanan usaha kita tentu saja tapi anggaplah itu sebagai apa ya pengalaman-pengalaman ya yang mungkin bisa kita atasin kayak Bang Dendi tadi yang tadinya nggak punya modal eh tiba-tiba ada aja jalan ya Bang Dendi ada aja modal ya dapat warisan tanah gitu ya Bang Dendi ya jadi juga bagi yang belum punya usaha sama sekali itu juga bisa merambah mungkin ke level yang middle dan middle low dulu ya mengingat karena saat ini daya beli masyarakat sangatlah rendah ya nah tetapi tidak membuat kita patah semangat Bang Dendi yang jual produk ratusan juta aja masih ada penjualan nih saat ini ya konon lagi mungkin yang level middle dan middle low ya mungkin dari puluhan ribu sampai ratusan ribu ya jadi tetap semangat dan juga tadi ada sistem konsumiasi bagi hasil titip jual dan lain sebagainya saat ini masih tetap bisa kita jadikan salah satu pilihan ya untuk belira usaha nah kira-kira demikian dan terima kasih banyak Bang Dendi Bahari partisipan ada lagi Bang Dendi silahkan ada mungkin saya mau share kasih closing statement untuk mahasiswa oh iya ada closing statement ya terkadang kan mahasiswa pasti passionnya belum dapet passionnya belum dapet gitu kan passion itu menurut saya memang perlu tapi terlalu idealis juga janganlah harus fleksibel gara-gara mau cari bidang yang sesuai sama passion nanti bakal gak mulai-mulai mending mulai dulu nanti satu pintu ke pintu yang lainnya akan terbuka dengan sendirinya dengan proses kalau proses dan kapasitasnya udah pas pasti akan untung kalau udah untung yang tadinya gak passion bakal jadi passion kok mungkin itu Bu ya itu salah satu closing statement yang ini ya memotivasi kita ya Bang Dendi terima kasih Bang Dendi nah baik di akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rektor Universitas Harapannya dan Ibu Dr. Haja Emi Erwina MA yang hingga akhir acara terus mengikuti kegiatan kita terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya dan juga kepada para partisipan yaitu tolong di mute dulu ya sebentar ya saya ucapkan terima kasih kepada para dekan di lingkungan fakultas di lingkungan Unhar Medan yang sudah ikut partisipasinya terima kasih juga ke para partisipan mahasiswa juga masyarakat umum yang telah bergabung di kita terima kasih banyak Bang Ferry yang ada di Bandung terima kasih ya Kak Naila Bang Aufa dan Bang Sahrul Kemara yang sudah bertanya terima kasih saya ucapkan nah demikian dari saya selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara Kak Sufi silahkan ya baik Alhamdulillah irabilalamin tadi udah kita saksikan bersama-sama ya udah ada sisi tanya-jawab juga dan Alhamdulillah respek dari para partisipan sangat-sangat luar biasa pada siang menuduh sore hari ini ya terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Rektor Ibu Dr. Haja M. Erwina dan juga kepada Bu Moderator ya yang sudah membimbing membimbing acara atau menyusun acara kita pada siang hari ini dan juga Bang Dendi terima kasih banyak atas motivasinya atas tips dan triknya dan Alhamdulillah jawabannya super sekali super sekali bener-bener memang motivasi kita untuk selalu terus semangat-semangat gitu ya jangan terlalu selesai udah ganteng ya kan Mbak udah ganteng wira usaha sukses pula gitu dan teman-teman mahasiswa juga harus tetap semangat dan termotivasi ya harus Bang Dendi ini harus jadi contoh untuk kita semua supaya kita menjadi wira usaha yang sukses ke depannya ya amin ya robbal alamin ya saya juga dulu dari mahasiswa ya wira usaha semua segala macam saya coba dan Alhamdulillah sekarang bisa juga menjalankan bisnis kuliner ya jadi buat mahasiswa yang lain juga harus tetap semangat terima kasih juga pertanyaan-pertanyaannya Pak Dekan juga terima kasih Pak LPP Pak Kepala LPP Munhar Pak Nuku Mbak Diansa sebagai penyelenggara ya sebagai penyelenggara Youtubenya juga jangan lupa ya LPP Munhar di subscribe ya dan di tekan lonceng ya untuk ada pemberitahuannya untuk selangatnya gitu jadi secara pada sore hari ini saya tutup ya untuk kepada para partisipan saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya pada sore hari ini ya yang udah bertanya terima kasih kepada Bang Ferry semua Pak Syarul Komara Pak Dekan semua terima kasih semua pertanyaannya dan Alhamdulillah telah dijawab dengan sempurna oleh Bang Ferry ya untuk menyelesaikan acara hari kita tutup dengan Alhamdulillah Hirabil Alamin Wabilah Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bye-bye Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih semuanya Udah mati Nanti masih hidup Masih hidup Bu Bu Mau nanya Bu Apa tuh Absen Ya nanti di WA Nanti di WA Sampai jumpa